Kesi kedua akan disampaikan oleh Direktur Kearsipan Pusat, Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Anies Muhammad Imam Mulyantano MAP, dengan judul Pembahasan Kewajiban Pengginaan Arsip Dinamis dari UK1 kepada UK2 Lembaga Negara Tingkat Pusat di daerah pemerintahan Aceh, yang akan dimodera terori oleh Bapak Yayan Daryan Esos. Selaku Koordinator Kelompok Substansi Kearsipan Pusat I, Arsip Nasional Republik Indonesia, kami persilakan kepada Bapak Yayan Daryan Esos. Baik, terima kasih pembawa acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Imam Gunarto, yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Kementerian Lembaga, baik di Pusat maupun di Pemerintah Aceh, Bapak Ibu para narasumber yang sudah hadir dari Bapak Kandar. Kemudian nanti kita akan mendapatkan materi lanjutan berkaitan dengan kegiatan rapat koordinasi ini dari Bapak Imam Mulyantono dan Ibu Sita Asis Suprastiwi, yang saya hormati para peserta rapat koordinasi dari seluruh Kementerian Lembaga yang ada instansi vertikalnya di Pemerintah Aceh, dan yang saya banggakan para panitia, Pak Ihwan sebagai host dalam kegiatan ini dari Badan Arsip Statis dan Tsunami Aceh. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan oleh peserta, maaf oleh pembawa acara, bahwa hari ini kita akan mendapatkan diskusi berkaitan dengan bagaimana koordinasi pelaksanaan penyelamatan dan pelestarian Arsip Statis di instansi vertikal Kementerian Lembaga yang ada di Aceh khususnya, dan tadi sudah disampaikan diskusi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kearsipan. Perkenalkan, nama saya Yayan Daryan, saya dari Arsip Nasional Republik Indonesia, yang akan memandu kegiatan sesi kedua dari pemaparan narasumber, dan telah hadir di dalam Zoom meeting ini Bapak Imam Mulyangtono. Beliau adalah Direktur Kearsipan Pusat, lahir di Rembang 1 Desember tahun 1965. Beliau di Arsip Nasional sekarang menjabat sebagai Direktur Kearsipan Pusat, dan dalam jejak jabatan beliau di Arsip Nasional sudah malang melintang di berbagai jabatan. Terakhir beliau di Kepala Pusat Data dan Informasi sebelumnya sebagai Inspektor Arsip Nasional, pernah juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Andri di Bungkor, dan beberapa jabatan penting lain yang sudah dijabat oleh beliau selama berkarir di Arsip Nasional. Bapak-Ibu sekalian, Pak Imam nanti akan menyampaikan materi pemaparan tentang bagaimana kewajiban UKA 1 terhadap UKA 2 dalam rangka penyelamatan dan pelestarian Arsip statis, terutama yang berada di lingkungan pemerintah daerah, maaf, yang berada di lingkungan pemerintah daerah sebagai lembaga vertikal Kementerian Lembaga, yang selama ini mungkin beberapa UKA 1 sebagai penanggung jawab kegiatan kearsipan di Kementerian Lembaga sedikit luput karena jauhnya rentang kendali instansi vertikal di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Saya kira saya tidak berpanjang lebar menyampaikan pendahuluan. Saya ingin sampaikan ke Pak Imam untuk kesempatan pertama memaparkan materi tentang kewajiban unit kearsipan 1 dan unit kearsipan 2 dalam rangka penyelamatan Arsip dan pelestarian Arsip negara, Arsip statis di masing-masing instansinya. Kami berharap Pak Imam bisa menyampaikan dalam waktu pemaparan 20 menit begitu, sehingga nanti kita ada kesempatan waktu untuk berdiskusi dengan teman-teman yang hadir di dalam sini. Baik, selanjutnya saya persilahkan Pak Imam untuk menyampaikan pemaparan. Baik, terima kasih Pak Jayan, Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Kepala dan Bapak semua untuk langsung ke materi ya, karena sudah mulai siang. Saya mohon share screen. Sudah tampakkah Pak Jayan? Pak Jayan, sudah tampakkah? Sudah, sudah terlihat Pak. Baik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Saya menggunakan judul yang agak lebih lunak ya daripada judul yang diberikan semula diminta oleh Pak Ekman. Agak provokatif. Wajiban pembinaan. Jadi saya akan mengadili teman-teman UK1, kenapa tidak melakukan pembinaan ke UK2, 3, dan sebagainya. Jadi saya lebih menyerah bagi hubungan kerjalah antar ini kerjapan pada lepah negara di daerah pemerintahan Aceh. Kebetulan di SIT Cermati ini peserta acara kali ini ada juga banyak yang dari teman-teman daerah ya. Jadi ini saya mohon maaf materi saya memang sesuai dengan permintaan Pak Ilwan fokus ke hubungan kerja antara unikasifan pada lembaga negara. Tapi tidak apa-apa sebetulnya substansinya saya nyambung juga sih dengan teman-teman di daerah. Oke Ibu Bapak sekalian, fokus kita ada tiga hal. Ini mohon maaf saya agak buruk. Biar tidak terlalu lama. Ada kita bicara tentang kebijakan dan tata kelola pembinaan karsipan. Lalu kemudian nanti yang kedua isu penyelenggaraan karsipan. Tadi beberapa penanya menanyakan masalah isu-isu dalam penyelenggaraan karsipan. Lalu yang ketika nanti rencana aksi pembinaan karsipan instansi. Jadi kita arahnya ke solusi bagaimana kita mengatasi permasalahan yang ada. Tadi yang disampaikan oleh beberapa penanya. Yang pertama mari kita fokus ke kebijakan dan tata kelola pembinaan karsipan. Jadi ibu-ibu sekalian saya kira ini mungkin sebagian besar tempat-tempat pun sudah terfamiliar dengan gambar ini ya. Jadi artinya di dalam Undang-Undang 43 tahun 2009 dinyatakan tentang adanya sistem penyelenggaraan karsipan nasional. Di situ ada banyak komponen di dalamnya. Nah, pembinaan karsipan adalah salah satunya. Ya, salah satunya. Kalau tadi yang Pak Deputi Konservasi sampaikan itu terkait dengan sistem pengelolaan asipitatisnya. Tentu di dalam untuk mampulah kita melakukan sistem itu, melaksanakan sistem itu tentu perlu ada kebijakan, ada pembinaan. Nah, materi kali ini fokus ke pembinaan. Fokus ke pembinaan. Oke, lalu kemudian di dalam PP No. 28-2011 tentang pelaksanaan Undang-Undang karsipan itu dinyatakan bahwa pembinaan karsipan bertujuan untuk membina penyelenggaraan sistem karsipan nasional pada setiap penciptasif dan lembaga karsipan sesuai dengan arah dan sasaran pembangunan nasional di bidang karsipan. Nah, dalam rumusan ini tentu kita harus termati SKN itu apa. Jadi intinya adalah ketika kami melakukan pembinaan, ketika lembaga karsipan melakukan pembinaan, ketika unik karsipan 1, 2, 3 melakukan pembinaan pembinaan sesama UK, unik karsipan atau unik karsipan kepada unik karsipan itu sebetulnya adalah kita memampukan supaya instansi supaya kita semua mampu menyerangkan SKN, sistem karsipan nasional. SKN itu apa? SKN ini saya ambil juga dari undang-undang ya. Karena sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antara berbagai komunen bla 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 bla. Seintinya kalau Bapak-Ibu sekarang pada posisi UK Unik karsipan 1, Unik karsipan 2, lembaga karsipan, tidak pernah berhubungan ya berarti belum membangun SKN. Karena disitu membentuk pola hubungan berkelanjutan. Bapak kami nggak pernah dikumpulin Pak sama UK 1, kami, gitu ya. Nah itu berarti ya belum berhubungan. Nah SKN itu adalah pola hubungan berkelanjutan antara berbagai komunen. Antara pelaku, kita ini semua pelaku di dalam sistem karsipan naso. Nah fungsi SKN ini sudah ke arah teknis ya. Jadi kalau SKN itu dilaksanakan dengan baik, maka gitu kan ladan arsip di instansi Bapak-Ibu akan teridentifikasi. Dimanapun gitu ya, tadi ada dari BPKP pusat, BPKP pemakilan seluruh Indonesia, gitu ya. Kalau BPS maka kan BPS sampai ke kabupaten kota. Itu semua arsip yang dikeluarkan instansi Bapak-Ibu teridentifikasi keberadaannya. Jadi, jangan sampai punya UK1 arsip yang ada saat ini yang ada di instansi Bapak-Ibu berada di mana saja. Apa saja arsipnya? Waduh, kami nggak tahu Pak kalau di Provinsi Pemakilan Kabupaten Kota, nggak tahu kami. Nah itu berarti kita belum melaksanakan SKN. Kalau sudah teridentifikasi arsipnya, di mana saja arsip itu berada, bagaimana hubungan keterakaitan antara arsip? Nah, tadi kan ada Bu Kustina tadi yang menanyakan bagaimana kita tanda petik mengolah arsip menjadi informasi. Ini sudah mulai nyambung ke arah sana. Kalau ketika menjamin keterisian arsip, jadi sudah diidentifikasi, sudah terhubung satu sampelannya arsip, arsip harus tersedia. Jangan sampai di daftarnya ada dicari arsipnya nggak ketemu. Itu bahasa sederhana itulah fungsi SKN sekalian. Nah, pembinaan menuju ke situ sebab kita semua mampu melakukan itu sesuai dengan lingkup masing-masing. Kalau Bapak-Ibu yang misalnya yang berada di perwakilan ada kantor wilayah, arsip Bapak-Ibu harus paham benar-benar peradaannya, hukumannya bagaimana, menjamin arsip itu tersedia, dan sebagainya. Kalau kami di nasional, kami itu kami sering nasional mengidentifikasi di seluruh Indonesia, di seluruh universitas pusat dan daerah. Kemudian tadi disebut di atas rumusannya, sesuai dengan arah dan sasaran pembangunan nasional di bidang arsipan. Nah, di RPJMN 2024, itu ada dua, katakanlah dua tujuan, jadi arsip itu menunggung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, kalau kita ngomong arsip aktif-inaktif pada umumnya, disambungkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Satunya lagi, arsip itu berperan dalam memujudkan ketahanan budaya bangsa yang tangguh. Ketahanan budaya bangsa. Jadi, peran arsip kalau SKN ini kita laksan dengan baik, tadi dilakukan pembinaan dengan baik, SKN berjalan, tentu kita harapkan arsip berperan dalam mengujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh. Ya, Bapak Ibu sebuah pembinaan karsipan. Ini pelaksana pembinaan karsipan secara nasional, ibu sekalian, di undang-undang dinyatakan ada organisasi karsipan, ada hinih karsipan, ada lembaga karsipan. Hinih karsipan, ini di karsipan adalah sabuan kerja, insansi Bapak Ibu itu yang memiliki tugas tanggung jawab dalam jalan-lembaga karsipan. Nah, yunik karsipan ada dari lembaga negara, pemerintah daerah, perkeluan tinggi negeri, BNPMD. Ini yang mandatori ya, yang mandatori dalam menang-menang. Kalau untuk level lembaga negara, sekali lagi, mohon maaf teman-teman dari daerah ya, karena memang materinya tadi saya fokus ke lembaga negara. Salah satu, salah satu fungsi dan tugas dari yunik karsipan lembaga negara adalah karsipan di lingkungannya. Di lingkungannya, nanti ada amanah untuk penjajangan di karsipan. Lalu untuk lembaga karsipan, di lembaga karsipan itu ada ANRI, ada di provinsi, ada kabupaten kota, ada perkeluan tinggi. Nah, itu untuk ANRI, itu melakukan pembinaan karsipan secara nasional terhadap pencipta karsip tingkat pusat dan daerah dan sebagainya. Jadi ini, ini ada porsi masing-masing dalam masalah pembinaan dan sekali lagi, dalam SKN itu harus terhubung satu-satu hal amanya, terhubung dalam hubungan yang berkelanjutan. Di pembinaan karsipan ada macam-macam lah ya, ada tadi ada koordinasi peduman standar bimbingan sepupisi, fasilitasi-fasilitasi, sosialisasi, pengawasan, pendidikan, pelatihan, perencanaan, dan sebagainya yang tampil di layar ini. Banyak gitu ya, dalam bentuk pembinaannya seperti itu. Kemudian di pembinaan karsipan ini sudah mulai mengurut ke unik karsipan, unik karsipan bertanggung jawab melakukan pembinaan internal dalam pengeluaran perhitungan penciptansi. Sudah jelas ya, jadi pembinaan internal di instansi Bapak-Ibu itu tanggung jawab menik karsipan. Bisa memberikan penghargaan karsipan di dalam pembinaan, juga termasuk bisa dilakukan pembinaan terhadap lembaga swasta dan masyarakat yang melakukan kepentingan publik. Tapi kita fokus dulu ya di unik karsipan karena tema kali ini kita tentang tanggung jawab pembinaan yang harus dilakukan di unik karsipan. Ini unik karsipan pada lembaga negara, ini di PP, disebutkan di situ ya, pada umumnya berada di rumah sekretariat unik karsipan, unik karsipan lembaga negara dibentuk secara berjenjang. Secara berjenjang dari unik karsipan satu, dua, tiga dan sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan lembaga negara. Dan saya yakin di instansi masing-masing Bapak-Ibu semoga ya semoga sudah ada penetapan unik karsipan. Karena di yang nomor empat itu harus 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 ada penetapan oleh kemenan instansi. Penyeljangan unik karsipan dibentuk dengan pertimbangan tentang kendali universitas dan keamanan fisik karsipan. Tadi Pak Kepala juga ada menyampaikan kita kita lihat gitu ya banyak pertimbangan gitu ya. Jadi unik karsipannya ada di mana saja setelah penansi. Lalu tadi misalnya BST apakah menerima sip statis yang seluruh Sumatera kalau Lampung lebih dekat ke Jakarta kenapa tidak ke Jakarta saja. Itu lebih cenderung dari sisi pertimbangan rentangkan dari universitas dan keamanan fisik. Kemudian sesuatu universitas unik karsipan ditetapkan oleh pindahan lembaga negara jadi tolong dicermati apakah di universitas Bapak Ibu masing-masing sudah ada penetapan unik karsipan. Bapak Ibu sekarang ini hadir mewakili unik karsipan pada level apa pada jenjang apa. Kalau masih bingung ya tanyakan unik karsipan tingkat pusatnya. Nah untuk melaksanakan amanat pasal 127 di PP 2018 2012 memang disitu diamanatkan bahwa pengaturan tentang unik karsipan itu dilakukan oleh kepala Andri oleh Andri gitu ya ditarpan oleh kepala Andri ada peraturan kepala Andri nomor 20 tahun 2015 pertumbuhan pengelolaan unik karsipan pada lembaga negara Bapak Ibu bisa download ya di SJDIH Andri dimasuk website Andri nanti disitu ada SJDIH Andri nanti Bapak Ibu bisa download nomor 20 tahun 2012 itu mengatur beberapa hal Bapak Ibu di pasal 4 unik karsipan lembaga negara dibentuk secara berjenjang ini dibawahnya ini sebagai contoh kalau unik karsipan 1 ini struktur organisasinya di sekretara jenderal sekretara kementerian sekretara ini tadi saya cermati ada beberapa dari yang mau mengakili dari unik karsipan 1 lalu gunakan unik karsipan 2 berada pada struktur sekretara jenderal sekretara sekretara jenderal ini relatif dilihat dari bentuk organisasinya ini kalau kementerian teknis seperti ini tapi kalau yang C unik karsipan berada pada struktur sebagian kedeputian misalnya KLPNK kepala ada atau di kementerian yang non-teknis itu juga ada kedeputian mereka menggunakan unik karsipan 2 berada struktur sekretara institusi vertikal tingkat fokus dan proyek ini tergantung juga kalau kanwil itu kanwil ada yang langsung di bawah pimpinan misansi tapi ada juga kanwil itu berada di bawah direkturat jenderal misalnya kanwil perbendaraan perpacakan itu kan di bawah jenderalnya masing-masing itu bisa jadi tiga caturnya kemudian unik karsipan tiga yang empat dapat dimentuk para sekretara tingkat kabut dan kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing pembatan negara jadi ini tidak anu ya Bapak-Ibu tidak pakem mengikat gitu tetapi disesuaikan di dalam perkembangannya misalnya di BPS itu kantor statistik kabut dan kota itu UKA berapa atau di kementerian agama KUA kantor KUA di kecamatan itu mungkin UKA udah UKA 5 UKA 6 UKA 7 UKA 8 UKA 9 bisa saja terjadi Bapak-Ibu yang lebih paham dari kami pasal 5 dalam seluruh kelembagaan mempunyai hubungan koordinasi fungsional dalam pembinaan dan pengawasan karsipan di luar lembaga negara lagi-lagi ya Ibu sekarang jadi harus berhubungan dengan pembinaan itu ya intinya harus ada hubungan koordinasi fungsional dalam pembinaan dan pengawasan kalau tidak berhubungan ya tidak ada SKI-nya tadi tidak jalan oke pasal 6 tugas fungsi macam-macam itu yang saya mereceh terkait dengan materi kita kali ini ya koordinasi pembinaan daftar pemberkasan dan pelaporan jadi pembinaan tidak serta-merta hanya sesuatu yang sepanjang sosialisasi BIMTEK gitu ya pelatihan tapi disini ternyata ada kondisi pembinaan daftar pemberkasan pelaporan jadi sudah sampai masuk ke yang teknis yang di F-Rub-F itu dalam meranggap dinafrasipan dirimanya jadi pembinaan dan evaluasi secara umum lalu ada di bab tiga tentang fungsi dan tugas unit karsipan jadi pembinaannya terhadap sistem pengelolaannya terhadap prasarana supaya manusia pendanaan tadi ya yang disampaikan tadi beberapa penanyaan sebelumnya Pak kami tidak punya SDM kami tidak punya ruangan buat mempen nanggaran kami terbatas kami sistem tidak mudeng dan sebagainya itu adalah sasaran-sasaran tercet-tercet dari pembinaan karsipan ini dikasipan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap sistem yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku kalau itu sistem itu tidak ada taruh menawar harus mengacu ke sistem pengelolaan nasib secara nasional kemudian ada pengelolaan apa pengelolaan sistem mencakup dari sejak penciptaan penggunaan sampai penciptaan ini saya berusaha karena nanti Bapak-Ibu bisa baca di peraturan kepala Andri ini juga lalu pembinaan secara periodik pembinaan secara periodik semua unit pengelolaan dan unit karsipan jadi sekali lagi pembinaan itu bisa saja pembinaan antara unit karsipan dan unit karsipan ke unit pengelolaan tentunya bisa pelatihan mungkin berikan pelatihan sosialisasi BIMTEK apresiasi konsultasi dan sebagainya kemudian evaluasi dilakukan dokter kembali evaluasi dan sebagainya yang nomor 6 melaporkan hasil pembinaan dan evaluasi setiap tahun kepada pimpinan lembaga dan negara dan busan kepada masing-masing pengelolaan jadi ini pembinaan itu ada pertanggung jawabannya dari sisi ini bahwa harus direncanakan harus dilaksanakan lalu kemudian juga dilaporkan pembinaan itu kemudian mekanismenya ini pembinaan dalam rangka pembinaan karsipan harus ada SOP SOP-nya macam-macam SOP-nya macam-macam lalu kemudian mengkoordinasikan implementasi SOP SOP disusun kemudian pembinaan untuk pelaksanaan SOP-nya mengkoordinasi kerjaan pelaksana sarana jadi misalnya yang perwakilan di Aceh ini kami tidak punya ruangan untuk anuni apa menyimpan narsip ya dikoordinasikan dengan UKAS 1 di pusat untuk kemudian diupayakan bersama dan juga melakukan pembinaan terhadap sumber dari manusia karsipan jadi tadi ada pertanyaan kami tidak punya SDM-nya ataupun kami ada kami tidak tidak mengerti caranya bagaimana nah itu tadi cek Pak Deputi Observasi tidak ada menyinggung itu tentang perlukan informasi usuran pengadaan distribusi penempatan narsiparis ini seringkali juga terjadi seperti itu satu instasi punya banyak tapi ternyata nge-pull di-pull di satu unit tertentu nah harusnya ada distribusi ya kemudian juga tentu ada pembinaan nah kemudian dari sisi evaluasi dan sebagainya tadi ya menjampaikan laporan evaluasi salah pekala jadi dari sisi kebijakan tata kekala sudah clear ya Bapak-Irani ya bahwa pembinaan itu sudah ada kebijakannya ada tata kekala banyak nah permasalahan dikanya bagaimana pelaksanaannya kita masuk ke fokus yang kedua fokus kedua tentang isu penyelenggaran karsipan ini yang ada di lapangan dan kita kita merupakan bagian dari isu ini ya jadi kalau dalam penyelenggaran karsipan nasional itu Andri memiliki tanggung sebagai penyelenggaran karsipan nasional itu ada tugasnya adalah menetapkan kebijakan pembinaan karsipan pengelolaan narsip ada lirpang karsipan tanda tanya ya karena sudah dilupur kebrin ya jipang sirapnya kegiatan jipang sirapnya kemudian ada lirpang karsipan ada pengelolaan narsipnya itu sendiri nah lalu dari sisi kewenangan Andri memiliki kendali penuh terhadap kebijakan pembinaan secara nasional ya secara nasional lirpang lirpang ini sekarang sudah tidak ada mungkin perubahan kebijakan lalu diklat nah khusus untuk pengelolaan narsip itu ada di Bapak Ibu jadi kita sekarang ini kan bicara tentang bagian dari pengelolaan narsip bagaimana narsip-narsip statis bersejarah narsip-narsip bersejarah narsip vertikal yang ada di Aceh itu bisa diselamatkan bisa diakusisi jadi narsip statis narsip bersejarah ini itu pengelolaan nah disitu kami andri tidak sepenuhnya bisa melakukan kendali terhadap itu karena kinerja pengelolaan nasib di instansi itu itu merupakan tanggung jawab dari instansi yang persangkutan itu ya jadi ini 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 problem gitu ya problem gitu jadi permasalahan di lapangan seperti seperti ini kalau kebijakan ya kami tanggung jawab andri saya mau nyusun kebijakan dan sebagainya pembinaan kami nyusun strategi pembinaan dan sebagainya isi yang berikutnya nah di di lapangan itu sekalian dan ini sudah memang sudah menjadi kebijakan dari andri ya saat ini ya dulu dulu ya zaman dulu penyelenggaraan kasipan itu hirup-hirup dengan kegiatan yang sifatnya fasilitatif suportif pendukung bintek diklat dan sebagainya nah sekarang kita udah mulai fokus nih ke arsipnya jadi mau Bapak Ibu mau melaporkan Pak Amius melakukan bintek seribu kali kami melaksanakan pelatihan 500 kali kami ujungnya tanya kok terus arsipnya gimana Pak sudah diberkaskan sudah dibuatkan daftar arsipnya gitu kan sekarang tersimpan dimana kita cek penemuan kembalinya secara manual berapa detik berapa menit ketemu gitu kan kalau sudah elektronik bagaimana sistem pencariannya set engine-nya dan sebagainya jadi tentu adanya pengolahan arsip lah menjadi fokus tadi kan SKN kan gitu kan SKN fungsi SKN kan arsip harus identifasi keberadaannya harus ada hubungan dengan arsip sama arsip dengan arsip lainnya lalu kemudian terjamin ketersediaannya sekarang fokus ke arsip kemudian ada sumbernya juga sumbernya manusia pasaran nah selama ini kita memang sayangnya kita masih terpaku wah kami arsip kami jelek pak karena SDMnya gak ada karena perasaran gak ada nah itu menjadi tugas kita bersama ya kita harus cari solusi tentang itu tentang solusi tentang itu kita rempuk bersama jadi tanggung jawab bersama lalu kemudian kami gak semen-menan menyalakan instansi Bapak Bunga nah ini permasalahan juga yang terjadi di lapangan jadi di dalam penyelenggaraan kasipan nasional ini artinya bisa berlaku secara nasional lingkup nasional dan juga berlaku lingkup di instansi Bapak Ibu jadi antar komponen di dalam SKN ada kebijakan ada pengelolaan asibnya ada pembinaan ada sumber daya itu kadang-kadang gak nyambung kebijakannya kemana pengelolaan asibnya dilakukan seperti apa pembinaannya apa sumber dayanya apa ya jadi ini harus harus dicermati gitu ya jadi hubungan saling hubungan tadi kan SKN itu kan saling hubungan antar komponen yang sifatnya berkelanjutan hubungannya ya ini tolong menjadi bahan analisis kita di instansi masing-masing gitu ya masing-masing itu terhubung gak kok kebijakannya sudah bagus tapi ternyata kok pembinaannya gak jalan ya oke pembinaannya jalan tapi kok pengelolaan asibnya gak jalan ada apa nih masalahnya ada di mana bisa jadi sumber daya nah di dalam pengelolaan asibnya lalu kemudian kita fokus ke pengelolaan asibnya nah disitu ada peran nih lembaga karsipan dan unit pengelolaan unit karsipan tingkat 1 tingkat 2 tingkat 3 dan seterusnya lalu bagaimana hubungan antar unit karsipan itu tadi kan hubungan yang kersenya gimana tadi kan udah ada ya tadi ya di awal sudah saya sampaikan kebijakan dan nata kelola pembinaan karsipan nasional sudah saya sampaikan itu yang harus dilakukan hubungan antar unit karsipan antar lembaga karsipan antar unit karsipan dan unit pengelolaan ini ini yang terjadi juga di lapangan karena pentok sana-sini wah terus pokoknya resipnya udah bingung ini mau diapakan kebetulan Bapak-Ibu punya dana ah gimana karanya kita minta bantuan swasta aja lah untuk beresin nasib atau minta bantuan karsipan nasional melalui proses melalui mekanisme NBP Bandara Manegara Bukan Pajak iya kalau Bapak-Ibu yang punya dana kalau nggak punya dana juga bingung juga kan kalau punya dana lalu kemudian ada alih daya meminta bayar ketiga atau melalui juga bisa lalu beresin asibnya namun ini ini juga risiko gitu ya asib sudah terlalu terlalu rapi sudah oke setelah standar tapi ketika masalah yang dikiri antar komponennya tidak nyambung itu juga akan menjadi masalah berikutnya wah lama-lama asib yang rapi di ruangan jadi nggak terpelihara lalu akhirnya lama-lama ya rusak kira-kira ini ya kalau pasal lain jadi hal seperti ini itu kita yang terreflexi diri kita kami juga insubresi secara nasional kita perbaiki itu hubungan antar antar komponen itu nah fokus ketiga ini tadi karena waktunya pendek ya rencana asib pembinaan kasih pensansi ini katakan harus tadi kan tata kebijakan tata kelola oke isu-isu tadi kita identifikasi isu ya identifikasi isu nah tentu ada solusi solusinya lagi-lagi hanya dalam waktu pendek mungkin semua ya yang pertama penyesuaian strategi pemilik kasih penaswa sesuai perkembangan lingkungan strategis kami ini tugas kami ya dari sekalian tentu akan berbentuk Bapak-Ibu sekalian jadi bagaimana misalnya pembinaannya misalnya suatu suatu saat saya pernah ke suatu provinsi yang dari dari Jakarta gitu ya Pak bagaimana ya Pak caranya Pak ya untuk menghadirkan teman-teman Andri itu melakukan bintek di kami tapi kami tidak ada anggaran untuk mendatangkan Bapak-Ibu dari Andri ke tempat kami nah ini kan jadi tantangan kan yang harus jadikan solusi ya ya strateginya harus jubah tadi kan Bapak-Ibu banyak pertanyaan juga tadi yang di chat ataupun silakan kami itu kami mencermatinya mencermatinya ini perlu pembinaan nah itu itu strateginya bagaimana pembinaannya kemudian peningkatan kolaborasi antara komunikasi pada semua jenjang dan juga dengan Andri nah ini kami sedang mengembangkan aplikasi ya Ibu sekalian ya untuk menjebak untuk sebagai media kolaborasi ini saya saya jujur sampaikan ya Pak Ibu sekalian ya Andri itu seringkali memfasilitasi permintaan pembinaan dari Bapak-Ibu namun yang terjadi adalah yang meminta ke kami itu ternyata yang meminta ke kami adalah dari unit kearsipan pada semua jenjang di satu instansi nah setelah kami cermatinya kita lanjut ternyata yang undang misalnya UK3 kita tanyakan apakah UK2 banyak dan UK1 tahu enggak satu saat UK1nya tahu marah kok enggak lapor nah itu kan artinya hal seperti itu ayo kita carikan solusinya lah mudah-mudahan dengan aplikasi nanti kita bisa saling melaporkan kegiatan yang Bapak-Ibu akan di instansi masing-masing gitu ya jadi misalnya ada permintaan gitu ya dari kampil mana atau perpakaan mana di suatu suatu provinsi lah katakan nah tentu kita kan harus mengasih tahu juga indikasi pembesar harus tahu oh yang di Aceh minta pembinaan dari Anri nah kami kan harus melaporkan juga ke Bapak-Ibu teman-teman yang di UK2 di Aceh harus melaporkan yang besar saya kira dengan kolaborasi ini saya pikir kita menjadi lebih enak lah dalam melakukan pembinaan kemudian penyusunan rencana kerja tahunan pembinaan rencana kerja tahunan pembinaan jadi harus buat rencana kerja bareng misalnya pada dikatakanlah BPKP kalau BPKP setengah saya sudah bagus ya artinya sudah ada hubungan antar unit karsipan di seluruh Indonesia saya pernah menyampaikan materi di BPKP itu mengundang seluruh sekretaris dari perwakilan BPKP di susun nih rencana kerja tahunannya secara nasional kegiatannya apa misalnya itu ya kemudian masing-masing perwakilan masing-masing kantor wilayah memelaksanakan apa nah itu menjadi program kerja bersama pembinaan lalu kemudian bisa berkoordinasi dengan kami untuk pelaksanaannya dan pemadaran evaluasi pada proses kerja antara unit karsipan ini juga perlu dicermati ya jadi kalau misalnya jangan gini saling nguntung oh pas waktu agak perhatian udah kita kerja sendiri nah itu tidak bagus juga untuk kinerja karsipan instansi kemudian peningkatan kemandiran pada unit karsipan instansi pada semua jenjang dalam kinerja karsipan instansi kami harapkan Bapak-Ibu ada kemandirian meskipun Bapak-Bapak akan protes Bapak bagaimana kami bisa mahal diri Pak pembinaan kami juga kurang kurang perhatiannya ke kami angkaran kami kecil SDM-nya kurang prasarana kurang nah paling enggak dikomunikasikan lah masalah-masalah itu ke kami jadi banyak jalan menuju rumah lah untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu Bismillah ada solusinya yang terakhir pendampingan Andri pada proses kerja karsipan disifat selektif Bapak-Bapak jadi ini kalau kami turuti semua permintaan ke kami karena yang masuk ke kami kan permintaan dari unikasipan 1, 2, 3 bahkan sampai Kabupaten Kota bahkan sampai di mana-mana gitu ya bahkan di Jakarta sekalipun ada UK1, 2, 3 masing-masing meminta ke kami wah repot kami kami kan skopnya nasional nah ini kami sifatnya selektif nah untung-untung nanti kan ada UK3 yang minta eh UK1 UK2-nya tahu enggak ya oh kalau belum tahu setelah kita tahu oh bisa Pak kami turun nah Alhamdulillah lah bukan 1 UK2-nya yang turun gak mesti harus saya kira itu ya Pak jadi terima kasih Ibu sekalian waktu pendek karena waktu pendek kita bisa ketemuan kali ya kami bisa berkolaborasi untuk kinerja karsipan nasional yang lebih baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Imam atas papanan singkatnya berkaitan dengan pola pembinaan karsipan di lingkungan kementerian lembaga terutama pola pembinaan karsipan dari unit karsipan 1 sebagai unit karsipan utama dengan unit karsipan yang berada di bawah jenjangnya Bapak Ibu sekalian masih ada waktu kita berdiskusi barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu kami persilahkan untuk raise hand atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah hadir tapi barangkali kita berikan kesempatan dulu kepada Bapak Ibu yang hadir di Zoom melalui raise hand Ibu Suci Ati dari Untirta silahkan Ibu menyampaikan langsung dengan singkat padat terima kasih Pak Yayan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Yayan terima kasih atas kesempatan yang diberikan materi dari Pak Imam cukup bagus cukup menarik dan sesuai dengan kondisi yang kami butuh di Untirta khususnya dari rencana aksi atau renaksi yang akan dilakukan tadi saya ingin ingin menanyakan yang poin keempat dan kelima terkait pemantauan dan evaluasi nah apakah pemantauan dan evaluasi ini sama hanya dengan pengawasan karena kan kami memang di lingkungan Kementerian Kementerian Putri Stek kan memang tidak semua pengawasan di PTN itu dilakukan nah yang ingin kami tanyakan pemantauan dan evaluasi di sini apakah sama dengan pengawasan kalau tidak apakah ada kayak semacam apa ya instrumen-instrumen yang ada dari Andri seperti itu untuk kami melakukan evaluasi dan pemantauan di unit kami kebetulan di Untirta saat ini sudah ada sedang menyusun OTK baru Pak dimana kearsipan ini akan dibentuk dalam bentuk UPT kearsipan selama ini hanya dalam bentuk SK Rektor itu bentuknya UPP Pak unit pesat penunjang kearsipan yang kedua itu adalah untuk peningkatan kemandirian instansi unit kearsipan instansi kemandirian yang dimaksud di sini itu seperti apa ya Pak ya karena kan dalam hal ini kita sebagai UPT atau yang kewenangannya disamakan dengan LKPT itu kan dituntut untuk memberikan kegiatan pembinaan ini Pak apakah kemandirian di sini kemandirian dalam bentuk unit atau apa dan peran ANRI dalam hal ini sebagai instansi pembina kearsipan atau arsiparis di Indonesia itu dalam hal peningkatan kemandirian ini seperti apa mungkin itu saja Bapak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya kira baru ada saya silakan Bapak langsung aja silakan terima kasih Bu jadi senang kalau kita bicara masalah bicara tantangan kita cari solusinya daripada nanti kita terlalu banyak baca teori tadi yang pertama pemantan evaluasi jadi begini kebetulan saya mantannya spektur di pengawasan itu ada banyak istilah teman-teman BPKP nanti kalau saya salah mohon di CW jadi disitu ada namanya pemantauan ada evaluasi ada review ada audit macam-macam kemudian kalau BPK ada pengawasan ada pemeriksaan itu itu punya anudut punya SOP masing-masing itu pun nanti arahnya juga beda-beda ada yang mengukur performance ada yang mengukur compliance kepatuan dan kinerja kinerja itu macam-macam tadi yang saya maksudkan dengan pemantuan dan evaluasi ini pemantuan dan evaluasi di internal Ibu Bapak sekalian kalau pemantuan ini lebih jenderal mencermati apakah proses yang sudah berjalan itu sesuai dengan rencana rencana semutar jadi kan tadi ada rencana kerja seharusnya kita buat rencana kerja pembinaan kita pantau ini jadwal semester ketika sudah meneset apa permasalahannya ada pemantuan lalu kemudian ada tinta lanjutnya kalau pengawasan nanti rata-rata pengawasan yang sedang kami lakukan pada akhir satu tahun sekali kita mengukur semuanya jadi dengan pemantuan dan evaluasi kalau evaluasi kan membandingkan target dengan hasil yang sementara yang kita peroleh kalau Bapak Ibu melakukan pemantuan dan evaluasi secara berkala secara rutin itu akan memperbaiki nilai pengawasan Bapak Ibu karena pengawasan kompensif semuanya nih semua-semua semua hal ditanyakan di dalam pengawasan dari kebijakan dalam pengelolaan nasibnya dan sebagainya jadi kira-kira itu ya nanti kita bicaranya tentu akan panjang lebar menjabarkan pemantuan seperti apa evaluasi dan sebagainya kalau enggak Bapak Ibu selalu memantau ada rencana dipantau pelaksanannya bagaimana kalau memang sudah ada hasilnya apakah hasilnya sesuai dengan rencana semula itu evaluasi ya lalu review itu apalagi audit apalagi kita lagi nanti kemudian yang kemandirian jadi Ibu saya ukurannya sedana kita baca undang-undang BP itu tugas pencipta banyak banget jadi misalnya contoh ya pencipta arsif bertanggung jawab atas otentisitas konten otentisitas arsif yang dikelulang yang diciptakannya nah pertanyaannya pencipta sudah mandiri sudah siap belum mempertanggung jawabkan otentisitas dari asif yang dikelulangnya misalnya misalnya contoh ya misalnya lalu di keberapa prasarannya kurang nih ada kemandiran untuk menyediakan prasarannya yang cukup SDM-nya kurang nih bagaimana solusinya nah itu tadi ukuran-ukuran kemandiran seperti itu juga sekalian jadi kesana arahnya sehingga memang kalau kita berpegang pada undang-undang dan PP itu memang rejim Indonesia ya rejim kebijakan Indonesia itu pencipta arsif bertanggung jawab penuh terhadap arsif yang dicipta dan dikelulangnya itu arah sana itu ya pengetahuan mandiri tetapi memang kita lihat tren perkembangan ke depannya mungkin akan berubah kebijakan itu mungkin ada intervensi pemerintah di dalamnya sekarang kayak semacam kita menggunakan Serikandi dengan Serikandi itu tanda petik ya ada semacam intervensi kita dari sisi teknologi untuk pengeluaran arsif lebih menjadi efektif efisien jadi jadi gitu jadi lihat aja di amalat di undang-undang PP terhadap lembaga terhadap lembaga kerasipan tugasnya apa saja ketika dia mampu melakukan itu secara baik ya itu sudah sudah mandiri tentu terkait dengan kami ya jadi misalnya tadi kan dinyatakan pemimpinan sistem itu harus mengacu kepada nasional sistem nasional nah seperti itu kami akan terlibat di dalamnya tapi kan di kebijakan ya jadi misalnya Pak Bibi menerima Pak kami ada masalah gini-gini oh ternyata masalahnya kebijakan nasional ya kami harus mereview kebijakan yang ada untuk kemudian kan tadi umpan balik ya umpan balik ke kami untuk kita mengusahkan umpan kebijakan yang ada kira-kira Bu begitu ya Bu Suci lain kali kita ketemu lagi ngobrol lagi jadi selamat ya sudah nanti dari UPT Karsipan jadi artinya sudah ada LKPT sudah kemajuan di Bapak terima kasih ya Bu ya ini ada satu pertanyaan dari kolom chat di Zoom dari Kanreg 13 BKN kita nyebut nama pertanyaannya ada dua BKN BKN ya itu ada nama Pak Bibi apakah pengelolaan atau penyimpanan naskah-naskah dokumen budaya adat menjadi kewenangan dari Andri juga kedua apakah ada upaya khusus untuk menyelamatkan naskah-naskah dokumen-dokumen tersebut yang mempunyai nilai budaya dan kesejarahan yang tinggi terima kasih dua pertanyaan dari Bapak atau Ibu dari kantor regional 13 BKN ya yang ini sebetulnya lebih tepat dari tadi ya Pak Deputi Konservasi ini pertanyaannya tapi sebetulnya begini Ibu-Ibu-Ibu sekalian memang gini ya disebut Pak Deputi Glam itu Galeri Library Archive dan Museum itu intinya sama bagaimana kita menyelamatkan dan merestarikan objek-objek kebudayaan objek kebudayaan kan bisa macam-macam bisa artefak bisa karya tulis kalau karya tulis itu perusahaan lalu bisa dokumentasi penyelenggaraan kegiatan itu Archive ini saya menggunakan selumum ya proses dokumentasi dokumentasi dari aktivitas manusia dalam bentuan mitrasi dalam konteks mitrasi itu 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 menjadi tadi pertanyaannya umum banget ya jadi itu itu kewajiban negara untuk untuk melakukan itu memang secara secara apa ya apa tata kelola pemerintahan lalu kemudian dibagi-bagi tugasnya masing-masing ya ada nanti tugasnya pemisahkan nasional tugasnya asib nasional tugasnya museum paling tidak untuk misalnya pemerintah ada tiga-tiga sektor itu ya mungkin lain kali bisa kita diskusikan ya ya Pak Ian ya ya siap terima kasih ya Pak Bidan ya satu lagi barangkali pertanyaan masih ada waktu sedikit sebenarnya pertanyaannya cocoknya disampaikan ke Pak Kandar tadi tapi saya kira mungkin belum sempat disampaikan ini pertanyaannya itu berkaitan dengan ini dari BPPP dari Banda Aceh izin bertanya Pak untuk penyerahan arsip statis ini apakah ada periode penyerahannya kuartal semester atau tahunan yang kedua dokumen yang diserahkan apakah dalam bentuk isinya saja atau beserta fisiknya dua pertanyaan penyerahan tadi gini ya Ibu Beskalan ya ini memang zaman sudah berubah Ibu Beskalan ya kita lihat sikon ya jadi kita kita sebetulnya tujuan utama ya arsip itu kan ketika ada arsip penting kita anggap penting itu menjadi bagian sejarah dari peradaban kita itu lalu kita sepakat itu penting maka ya kita fokus bagaimana menyelamatkannya kan gitu ya nah ketika menyelamatkannya Bapak Ibu mengatakan Pak ini nasib kami Pak tapi kami kayaknya gak akan sanggup deh Pak ini kalau retensinya perlu 10 tahun kayaknya kami 2 tahun aja udah gak sanggup menasib itu ya hubungilah arsip nasional hubungi lembaga karsipan yang berkaitan dengan Bapak Ibu ajukan untuk penyerahannya ya itu menurut saya sah-sah saja ya karena orientasinya kan fokusnya kepada penyelamatan dari arsip yang yang penting itu yang yang menilai berasal dan kayaknya ini ke depannya arahnya kesanai tadi Pak Putri Konservan juga ada menyampaikan ya gak usah nunggu-nunggu pertensinya jadi Bapak Ibu malah terbebani karena terbebani akhirnya ya dipikirin arsipnya malah hilang ya lebih baik kalau itu penting ya ya segera koordinasi dengan arsip nasional dengan lembaga karsipan terkait di tempat Bapak Ibu yang langsung diserahkan yang kedua tadi apa Pak ya Apakah penyerahan arsip statis itu hanya daftar arsipnya atau dengan fisiknya ya ini diskusinya panjang lebar lagi nih kalau yang diserahkan arsip Pak ya arsip arsip ya arsip gitu ya cuma memang kalau diskusi pengertian arsip dalam konteks arsip kertas saya menggunakan secara umum ya arsip kertas arsip konfesional dan arsip digital akan berbeda ceritanya saya gak tahu apakah maksudnya tadi pengertian isi dan arsip itu dalam konteks lingkungan digital ya atau seperti itu gitu ya ya itu memang diskusi panjang ya untuk mencapai pertanyaan ini tapi bukannya kami mengintar ya Pak Yan nanti bisa diagendakan ya dari Bapak Ibu yang punya pertanyaan untuk kita diskusi lebih lanjut membahas hal-hal tersebut gitu Pak Yan baik terima kasih sebetulnya tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat dan tidak ada yang raisen kebetulan waktu kita yang diberikan oleh panitia sesuai jadwal 12.15 tepat sekali ini jamnya dan Bapak Ibu saya sangat yakin bahwa diskusi kita berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan pembinaan karsipan yang dilakukan oleh unit karsipan 1, 2, 3 ini belum cukup karena waktunya sangat singkat dan kami mengundang Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan silahkan layangkan kepada Direkturat Karsipan Puskat kami sebagai pembina karsipan untuk Kementerian Lembaga melalui email atau melalui WhatsApp bisnis kami sudah siapkan dan insya Allah kita akan bisa diskusi lebih panjang lebar berkaitan dengan ini mudah-mudahan diskusi kita hari ini walaupun singkat minimal memberikan pencerahan sedikit berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan penyelamatan dan pelestarian karsip statis di lingkungan unit karsipan atau lembaga karsipan yang berada di instansi vertikal di pemerintah Aceh khususnya bisa terlaksana dengan baik saya mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan plus kepada Pak Imam sebagai narasumber terima kasih Pak Imam atas pencerahannya saya kira saya tidak akan menyimpulkan apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat kami mohon maaf apabila dalam penyampaian dan memandu acara kegiatan di sesi kedua ini ada banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian saya kembalikan kepada pembawacara bila hitopiq wa hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Muhammad Imam Mulyantan MAP dan Bapak Yayandarian Esos selaku Koordinator Kelompok Substansi Kearsipan Pusat 1 Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya sesi ketiga yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia Ibu Zita Asi Supresti USHMH dengan judul Pembahasan Pengawasan Kearsipan Lembaga Negara Tingkat Pusat di daerah yang akan dimoderatori oleh Saudara Farhan Muhammad Uzair akan dilanjutkan pada pukul 13.15 Sekali lagi saya ulangi sesi ketiga akan dilanjutkan pada pukul 13.15 Bapak Ibu yang mengikuti Zoom bisa bergabung kembali pada pukul 13.15 dengan link Zoom yang sama Baik terima kasih saya Giduna Marsha sampai jumpa di sesi ketiga Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh